Intro Halo semuanya, selamat datang di kuliah online via video streaming Untuk kali ini, mata kuliah adalah gambar teknik Dimana capen pembelajaran mata kuliahnya adalah Maksudnya, mahasiswa mampu menggambar kerja produk dengan menggunakan aplikasi AutoCAD Baiklah, kita lanjut ke latihan 7 Di latihan 7, kita akan membuat gambar seperti ini Jadi, nantinya kita akan banyak berbaik dengan lingkaran Apa lagi itu, radius dengan menggunakan tool trimmer dan lain sebagainya Oke, pertama kita buat dulu 5 buah lingkaran Dimana ada jari-jari 10 dengan 20 Kita buat dulu yang 10 Oke, enter Terus yang satunya lagi 20 Enter Oke Next, yang 105 dengan 110 Kita buat yang 105 nya Kita kuningkan 105 Terus enter Oke, kita sub-out 110 Tetap pusat lingkaran nya Sama dengan lingkaran yang tadi 110 Enter Dan yang terakhir 120 Oke Kita buat dengan pusat lingkaran yang sama tadi Kita ketik 120 Enter Oke Jadi Kita sudah buat 5 lingkaran nya Setelah itu Kita akan membuat garis Garis bantu Dengan panjang 100 Dengan sudut 30 derajat ke arah kanan 30 derajat ini didapat dari 90 dikurang 60 derajat Karena Kita akan membuat Sebenarnya sudut 60 derajat Tapi karena kita mengarah ke atas Kita masukkan 20 meter Oke Jadi Kita sudah dapat garisnya Garis bantunya Terus Kita buat Garis bantu di tengah juga Untuk membuktikan bahwa Apakah memang Sudutnya sudah 60 dari Titik pusat Tegak lurus Kita ketik 90 derajat Garis bantu Oke Ter Nah ini Kita Buat garis center Karena memang ini garis center Terus bantu Sekalian kita rubah juga Warnanya menjadi merah Bagi by layer Bagi warna Karena ini adalah garis bantu Atau garis subuh bantu Oke Kita coba ukur Nah kita coba measure Pake ini Gak usah pake dimensi langsung Kita klik Dengan garis 1 dan 2 nya Nah kelihatan disana bahwa Sudutnya adalah 60 Ini untuk membuktikan aja Memvalidasi bahwa Kita telah membuat sudut yang benar Oke Nah di ujung garis itu Kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 10 dan 20 Kita masukkan perintah Circle 10 Berikutnya lagi Lingkaran jari-jari 20 Ketik 20 Enter Oke Sudah jadi Lingkarannya di ujung garis Next Pada garis ini Kita buat lagi garis 95 Panjangnya dengan sudut 145 Lalu tadi sebelah kanan Kita buat yang di sebelah kiri Kita buat panjangnya dulu adalah 95 Dengan sudut Tab 145 Oke Kita dapat garisnya Apalagi itu Kita bisa Lanjut lagi ke Membuat lingkaran Seperti di sebelah kanan Kali ini lingkarannya adalah Jari-jari 25 Dan jari-jari 15 Ini kita ketik 25 Enter Kita buat lagi Satu lingkaran Yang 15 Enter Oke Kita udah Buat Tambah Tempat lingkaran Nah ini Apalagi itu Bisa juga Kalau mau dibuktikan juga Berapa sudutnya Kita ukur lagi Dari Titik center bantu tadi Dengan Sudut yang kita bikin Nah itu tertulis 55 Derajat Berarti Sudut yang kita buat Sudah benar Nah Selanjutnya Kita akan Memotong atau Merapikan Garis-garis bantu itu Dengan menggunakan Tool trim Jadi kita bisa Blok dulu Semua Gambar Lingkaran Maupun garis bantu tadi Kita panggil Tool trimnya Kita Hilangkan Garis bantu Atau garis yang Kita tidak butuhkan Untuk hasil akhir Seperti itu Kita buang Yang di tengah Mungkin Nanti dihapus saja Ini juga Sebelah kanan Kita trim Yang di tengah Nanti dihapus manual saja Karena Dia tidak bisa lagi Dikrim Oke Ini Kita lihat Ringkangnya lagi Oh ya Sepertinya Berarti Masih ada garisnya Jadi garis yang Sebelah kanan ini Tidak terhapus Garis Sebelah kanan tadi Yang sudut 30 Tidak Terhapus Oke Selanjutnya lagi Kita akan Menggunakan Tool Saya kira lagi Tantan radius Nah ini Ada suatu Tool baru lagi Membuat lingkaran Dengan tantan radius Seperti apa itu Dia adalah Membuat lingkaran Yang menghubungkan Antara satu lingkaran Dengan lingkaran yang lain Jadi Di sini Lingkaran besar Yang kita akan buat Adalah 90 Kita cari Tantan radius Di bawah Tantan radius Kita ambil Satu lingkaran yang satu Lingkaran duanya Kita pilih juga Terus kita masukkan Nilai lingkarannya 90 Nah muncul Lingkaran besar Yang menghubungkan Antara Lingkaran yang satu Dengan yang kedua Yang kita pilih tadi Nah setelah itu Tentunya kita Trim Untuk membuang Bagian garis yang Tidak diperlukan Nah Kita bisa Mengkoneksikannya Dengan Suatu lingkaran yang besar Oke Sudah ditrim Next Nah kita Akan Offset Kita akan Offset Apalagi itu Garis yang 100 tadi Yang di Sebelah kanan Kita akan Buat Bergeser 20 Jadi garis Apalagi itu Garis yang Sama Tapi dengan Posisi yang Berbeda Seperti yang Kita sudah Pelajari Offset adalah Fungsinya untuk Memudahkan kita Mengbuat suatu Garis Yang Persis sama Dengan sebelumnya Tapi posisinya Berbeda Oke Kita panggil Perintahnya Ketik Apa lagi itu Ketik Pilih dulu Garis yang Akan kita Offset Kita panggil Perintah Offset Dimana Yang akan Dipindahkan Nah kita Pilih 100 Nah disitu 20 Sorry 20 Kita masukkan Nilainya Dapatlah Garis offset Yang sama Tapi dia Agak Pergeser Kebawah Begitu Juga Untuk Di Sebelah Kirinya Yang Apalagi Yang Busur Tadi Kita Akan Offset Juga Kali Ini Kita Offset Kalau Tadi 20 Kalau Yang Ini Offset Nya Adalah Berdasarkan Modul 15 Kita Petik Angka 15 Enter Klik Yang Modus Set Tahan Untuk Klik Satu Kali Lagi Oke Sudah Dapat Offset Nya Untuk Kedua Garis Oke Akhirnya Kita Dapat Itu Sekarang Kita Rapikan Dengan Trim Kita Buang Garis Yang Berlebih Garis Bantu Yang Tidak Diputuhkan Lagi Kita Blok Dulu Semua Termasuk Nekarannya Ini Sebagai Pemotong Dalam Juga Kita Panggil Trim Potong Potong Juga Dalamnya Termasuk Beberapa Garis Nekaran Tidak Oke Ini Juga Garis Dalam Satunya Nanti Kita Hapus Manual Aja Escape Oke Oh Ternyata Garis Ini Kepotong Juga Bisa Kita Sambung Lagi Kita Panggil Kita Lanjutkan Lagi Sampai Menyentuh Sebelah Kiri Juga Ternyata Ini Bisa Dikrim Sebelah Situ Karena Belum Ke Blok Semua Atau Garis Pemotong Belum Dikin Ternyata Ternyata Dapat Sesuai Dengan Perintah Yang Ada Di Budul Dream Di sebelah Kiri Juga Ternyata Tadi ada Yang Kepotong Kita Sambung Lagi Sampai Menyentuh Ke Bingkaran Otomatis Karena Kita Sudah Aktifkan Orto Nya Orto Mode On Sama Dynamic Input Nah Ini Kita Control Set Aja Kita Pilih Dulu Yang Mau Dipotong Dengan Pemotong Jadi Selalu Memastikan Penggunaan Trim Harus Diaktifkan Garis Yang Berpotongan Untuk Keduanya Oke Kita Aktifkan Nah Ini Belum Karena Memang Garis Pemotongnya Satu Aktif Oke Kita Potong Oke Udah Sekarang Nah Ini Udah Udah Tinggal Kita Rapikan Ini Terus Garis Garis Bantu Yang Tadi Yang Kita Sambung Kita Rubah Menjadi Garis Center Terus Rubah Warnanya Menjadi Warna Merah Oke Nah Kita Hapus Garis Bantu Yang Atas Tadi Oke Sorry Kita Hapus Nah Sekarang Ya Tinggal Masukkan Dimensinya Untuk Menyelesaikan Gambarnya Kita Kasih Ukuran Radius Yang Paling Luar Dulu Kita Masukkan Garis Merah Terus Yang Dalam Juga Oke Jadi Kebanyakan Radius Disini Kita Masukkan Yang Sebelah Kanan Dulu Semuanya Kita Masukkan Disitu Ada Dua Lingkaran Yang Harus Kita Kasih Ukuran R10 Dengan R20 Oke Sebelah Kirinya Juga Jadi Disini Kalian Sudah Tahu Lagi Tool Yang Baru Yang Namanya Membuat Lingkaran Tantan Radius RT Menghubungkan Antara Dua Lingkaran Menggunakan Busur Ini Ada Yang Kelebihan Tadi Kita Hapus Aja Del Oke Kita Kasih Diameter Jari Jari 10 Masih Yang Di Luar 20 Tadi Oke Termasuk Termasuk Sudah Apa Lagi Ternyata Lingkaran Yang Kita Buat Tadi Dengan Perintah Tantan Radius Yaitu R90 Jadi Otomatis Bisa Mengubuhkan Antara Satu Lingkaran Dengan Lingkaran Lainnya Dengan Rapi Itulah Kegunaan Dari Tantan Radius Yang Terakhir Ini Adalah Ukuran Alainnya Antara Lingkaran Bawah Dengan Lingkaran Yang Disamping Kanan Yaitu Nilainya 100 Oke Selesai Untuk Latihan Keperapa Kita Ketujuh Selanjutnya Kita Kelatihan Delapan Seperti Apa Itu Latihan Delapan Tentunya Bentuknya Ada Agak Unik Juga Untuk Menambah Wawasan Kita Kita Akan Membuat Seperti Ini Disini Kita Akan Belajar Tentang Penggunaan Mirror Seperti Apa Itu Mari Kita Mencobanya Oke Kita Mulai Dari Membuat Elipse Nah Ini Juga Kita Akan Melayu Latihan Dengan Membuat Elipse Jadi Kita Buat Elipse Dengan Kemiringan 45 Derajat Jadi Kita Masukkan Kita Panggil Tool Elipse Tool Elipse Dimana Nah Di sebelah Sini Ada Tool Elipse Kita Klik Aja Elipse Nah Disitu Ada Tertulis Sudutnya Berapa Nah Kita Ketik Angka 45 Kita Tap Dulu Ya Tap 45 Derajat Enter Oke Jadi Kalau Untuk Elipse Ini Ada Dua Radius Yang Harus Dimasukkan Nilainya Radius Yang Minor Dengan Mayor Untuk Radius Minor Yang Satunya Adalah 70,5 Terus Yang Berikutnya Yang Minor Mayor Tadi Sekarang Minor 52 Enter Nah Jadilah Elipse Kita Dengan Kemiringan 45 Derajat Oke Selanjutnya Kita Buat Garis Di Tengah Elipse Nah Nantinya Kita Akan Offset Seperti Gambar Yang Ditampilkan Di Modul Oke Gampang Aja Kita Buat Garis Tengah Karena Dia Akan Menunjukkan Suatu Garis Siku Ini Salah Satu Fungsi Dari Modi Orto Kita Offset Turun Turun Dengan 15,5 Jadi Kita Offset 15,5 Kita Yang Yang Kita Mau Offset Oke Klik Oke Tahan Jadilah Offset Kita Dua Garis Yang Pertama Tadi Di Tengah Terus Kita Turunkan Ke Bawah Nah Kita Akan Membuat Suatu Bentuk Disamping Elipse Ini Nantinya Kita Akan Satukan Menjadi Satu unit Pertama-tama Kita Bikin Garis Sepanjang 12 Mili Dengan Sudut Berapa Tadi Oke Kita Buat Dulu Garis Bantunya Tanggil Tool Lain Atau Kita Buat Garis Tegak Lurus Dulu Kita Aktifkan Polar Tracking Yang Kedua Untuk Membantu Kita Dalam Dalam Buat Garis Kita Buat Garis Bantu Tegak Lurus Dulu Karena Garis Bantu Kita Pilih Warna Merah Dengan Center Garis Batu Center Oke Sekarang Kita Buat Garis Dengan Kemiringan 22 Derajat Jadi Kita Tukar Panjang 12 Dengan Kemiringan 22 Oke Kita Dapat Nah Selanjutnya Kita Buat Garis Lagi 15 Mili Dengan Kemiringan Kita Ukur Dulu Bener Enggak Dia Sesuai Dengan 112 Oke Udah Bener 112 Jadi Kita Enggak Usah Capek Bikin Garis Dimensi Terus Hapus Kita Tinggal Panggil Tools Pengukuran Jadi Kita Bikin Garis 15 Mili Dengan Kemiringan Kita Ketik Dulu 15 Mili Terus Kemiringannya Adalah 54 Derajat Oke Oke Kita Selanjutnya Di ujung Garis itu Kita Buat Lingkaran Dengan Jari-jari 3 Mili Kita Panggil Perintah Lingkaran Bikin 3 Oke Jadi Untuk Setelah Gitu Garis Garis Dasar Untuk Ini Bentuk Selanjutnya Nah Kita Akan Belajar Tentang Perintah Mirror Gimana Menggunakan Mirror Oke Kita Hapus Dulu Garis Bantu Ini Oke Jadi Kita Blok Dulu Semua Garis Yang Tadi Atau Bentuk Yang Tadi Kita Pilih Menu Mirror Kita Tarik Dari Sini Dengan Sudut 45 Oke Kita Ketik Klik Seri Nah Jangan Jadi Minta Menghapus Yang Lamanya Jangan Jadi Tetap Yang Lama Dengan Yang Baru Seperti Menyatu Nah Itu Kita Lanjutkan Lagi Untuk Di Sebelah Apalagi Sebelah Kanan Karena Dia Ada Empat Jadi Kita Mirror Lagi Menjadi Empat Lingkaran Kita Ambil Titik Mirror Di Sana Dapat 90 Derajat Kita Klik No And Oke Enter Nah Kita Sudah Dapat Yang Tiga Lingkarannya Kita Hapus Saja Satu Lingkarannya Kalau Memang Berlebihan Oke Nah Ini Kita Mirror Lagi Satu Kali Antara Bagian Bawah Dengan Bagian Atas Kita Blok Semua Pilih Mirror Tarik Garis Sumbuh Yang Titik Cerminannya Oke Ada Apa Klik No Nah Ini Betul Ada Dua Lingkaran Kita Hapus Saja Satu Biar Nggak Dobol Oke Jadi Bentuk Yang Satunya Kita Next Perintah Selanjutnya Kita Lihat Di Modul Apa Langkah Selanjutnya Jadi Mirror Ini Sangat Membantu Juga Oke Jadi Kita Tinggal Rapikan Aja Sesuai Dengan Bentuk Yang Ada Di Modul Yang Dirapikan Adalah Kelebihan Garis Yang Ada Pada Lingkaran Seperti Habus Oke Mungkin Biar Cepat Kita Belum Ada Cepat Ini Juga Oke Nah Jadi Nah Nah Sekarang Tinggal Kita Pindahkan Ke Dalam Ellipse Tadi Nah Jadi Udah jadi Bentuk Yang Satu Nah Sekarang Kita Offset Ellipse Luar Dengan Panjang 15,5 Kedalam Jadi Nanti Ada Dua Garis Ellipse Oke Kita Klik Dulu Offset Kita Tarik Masuk Kedalam Kita Ketik 15,5 Enter Oke Jadi Kita Udah Punya Dua Garis Nah Selanjutnya Buatlah Garis Tengah Garis Tengah Pada Ellipse Nantinya Kita Akan Pindahkan Geometri Yang Bentuk Apalagi Itu Empat Empat Kayak Disamping Tadi Kita Buat Dulu Garis Tengah Ellipse Oke Nah Kita Masukkan Mirip Mirip Bintang Bintang Kita Pindahkan Pilih Titik Referensinya Nah Kita Pindahkan Pas Di Perpotongan Titik Pusat Dari Ellipse Oke Jadi Pindahnya Tadi Kita Block Semua Terus Move Pilih Perintah Nah Sekarang Kita Rapikan Kita Buang Bagian Bagian Yang Tidak Diperlukan Tapi Sebelumnya Itu Mungkin Kita Kasih Ukuran Dulu Sebelum Kita Buang Garis Tengah Kita Perlukan Untuk Titik Acuan Membuat Suatu Ukuran Karena Nanti Kalau Dihapus Agak Susah Membuat Garis Ukur Khusus Untuk Di Tengah Jadi Semua Sumbu Garis Tengah Kita Jadikan Dulu Menjadi Acuan Untuk Dimensi Termasuk Sudut Sama Di Dalam Jadi Ada Contohnya Jarah Ini Kayaknya Perlu Diperbaiki Dimensinya Kita Rubah Dimensi Style Karena Dia Ada Satu Angka Di Belakang Koma Disana Kita Pilih Seperti Biasa Body Baik Terus Primary Unit Kita Tambahkan Presisinya 0,0 Nantinya Kita Dapat Nilai 15,5 Oke Kita Rapikan Juga Dulu Garis Bantunya Dia Sejajar Dengan Geometri Yang Di Bawah Terus Nanti Ada Garis Bantu Yang Untuk Sudut 45 Derajat Oke Kita Pelajari Dulu Ada Juga Suatu Tantangan Untuk Membuat Garis Dimensinya Beda Dengan Latih Latihan Kita Sebelum Jadi Masih Latihan Ada Sesuatu Yang Baru Jadi Kita Tarik Garis Bantu Center Yang Sudutnya 0 Derajat Karena Itu Dijadikan Acuan Bahwa Elipsi Ini Terputar 45 Derajat Jadi Kita Jadikan Garis Bantu Merah Yang Sudutnya 0 Derajat Oke Itu Bisa Kita Jadikan Sebagai Acuan Bahwa Elipsi Terputar 45 Derajat Ini Juga Kita Kasih Bahwa Dia 15,5 Ada Dua Garis Elipsi Dengan Garak 15,5 Oke Kita Oh Gak Usah Di Dalam Aja Cukup Derajat Oke Terus Apalagi Oh Mungkin Ini Kita Rapikan Yang 15,5 Di Dalam Karena Itu Adalah Garis Bantu Jadi Kita Hapus Satunya Dulu Yang Ini Kita Mau Jadikan Garis Bantu Kita Perpendek Aja Kita Ganti Warnanya Jadi Warna Merah Karena Ini Kan Cuma Garis Bantu Aja Jadi Ini Kita Jadikan Sebagai Simbol Bahwa Garis Merah Ini Membantu Untuk Membuat Dimensinya Membantu Untuk Titik Acuan Dimensinya Oke Oh Jadi Miring Ini Kita Perbaiki Lagi Kita Hapus Kita Kili Lagi Kembali Kualain Tidak Menjara Oke 15 Sekir Itu Cukup Untuk Sebagai Tidak Garis Batu Seperti Pada Gambar Target Target Gambar Kerja Kita Sisa Buang Garis Garis Yang Gak Diperlukan Dari WANTU Biar Berhapi Terus Tidak Mengganggu Gambar Utama Yang Kita Kampungkan Delete Aja Masuk Garis Tengahnya Dibild Lamp Atas Semuanya Kita Hapus Screen Escape Oke Apa lagi Sepertinya Sudah Lengkap Gambar Kita Beserta Dengan Dimensi Oke Kita Lanjut Ke Latihan Terakhir Kita Hari Ini Latihan Sembilan Mana Kita Akan Mempelajari Satu Tuh Baru Juga Nantinya Disini Dan Kita Akan Membuat Pro Apalagi Benda Yang Unik Juga Seperti Kita Lihat Ini Adalah Latihan Sembilan Kita Untuk Hari Ini Jadi Kebanyakan Lingkaran Juga Latihan Sembilan Oke Kita Bisa Mulai Tentunya Kita Buat Lingkaran Diameter Diameter 40 Perarti Dia Jari Jari 20 Pilih Perintah Lingkaran Dengan Jari Jari 20 Yang Satunya Tadi Adalah 35 Kita Lihat Perintah Lagi Oke Dengan Oke Kita Aktifkan Snap Mode Setelah 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 Kita Tarik Garis Garis Dari Titik Pusat Lingkaran Sepanjang 97 97 Kita Lihat Perintah Berikutnya Lagi Setelah Itu Buat Garis 20 Kiri Dan 50 Ke Kanan Total 70 20 Kiri 50 Ke Kanan Dari Garis Vertikal Tadi Oke Kita Ambil Titik Kita Ketik 20 Untuk Nilai 20 Kekiri Kita Pilih Lagi Perpanjang Kita Tambah 50 Ke Kanan Enter Oke Jadi Nah Sekarang Berikutnya Oke Coba Kita Ukur Sekarang Ya Jelas 70 20 Kiri 50 Kanan Oke Kita Coba Pandas Dulu Oke Next Dalam Membuat Garis Kita Akan Menyambung Garis Kiri Bawa Dengan Lingkaran Menggunakan Star N Radius Nah Ini Ada Tool Baru Lagi Star N Radius Buat Lingkaran Dengan Star N Radius Nah Ini Menghubungkan Antara Lingkaran Dengan Sebuah Garis Tadi Lingkaran Dengan Lingkaran Nah Ini Star N Radius Membuat Busur Dengan Start Radius Ini Lingkarannya Kita Pilih Kita Klik Aja Yang Sesuai Dengan Garis Tengah Garis Otomatis Garis Garis Kita Masukkan Nilainya Adalah 150 Untuk Radius Kita Ketikan 150 M Jadi Suatu Garis Busur Dengan Jari Jari 150 Menghubungkan Mentara Lingkaran Dengan Garis Oke Kita Matikan Orto Mode Dan Aktifkan Dynamic Nya Kita Ini Dynamic Nya Kita Unkan Setelah Itu Kita Akan Membuat Dua Lingkaran Kecil Buat Disamping Aja Dulu Lingkaran Kecil Itu Adalah Diameter Radius 20 Terus Nanti Dia Dihubungkan Dengan Suatu Garis 40 Dengan Kemiringan 45 Derajat Oke Kita Bisa Buat Dulu Disamping Aja Terserah Dimana Karena Kita Akan Pindahkan 20 Lingkaran Satu Satu Lagi Lingkaran 20 Juga Jari Jarinya Sekarang Kita Buat Garis 40 Dengan Kemiringan Kemiringan Kebawah 45 Derajat Jadi Kita Ambil Sebagai acuan Titik pusat Satu Lengkaran 40 Panjang Kemiringan 45 Lengkaran Lengkaran Ini Kita Move Kita Move Titik pusat Bergeser Di ujung Garis Yang Tadi Move Pusat Kita Cari Klik Kita Pindah Ke Ujung Garis Oke Sekarang Kedua Lingkaran Itu Kita Blok Dulu Move Masuk Bergabung Dengan Geometri Yang Telah Kita Buat Di Sebelah Yang Sebelumnya Di Sebelah Yang Yang Besar Gambar Yang Besar Kita Blok Aja Semua Dulu Terus Apalagi Itu Nah Ini Yang Titik Bawahnya Tengah Bawahnya Kita Jadikan Referensi Untuk Sebagai Titik Ketemu Dengan Ujung Garis Gambar Di Sebelah Oke Ketemu Dia Nah Next Nah Ini Tentunya Kita Akan Menghapus Memotong Gambar Yang Tidak Dikerlukan Tentunya Dengan Menggunakan Full trim Untuk Hapus Ato Del Jadi Trim Ini Sangat Banyak Membantu Kita Jadi Memang Untuk Gambar Dengan Auto Kit Ini Garis Bantu Yang Sepertinya Enggak Berguna Tapi Sangat Membantu Kita Untuk Membuat Gambar Akhir Kita Hapus Bulu Yang Gak Dikunakan Atau Gak Ditampilkan Untuk Gambar Terakhir Sekarang Kita Offset Semua Garis Yang Bawah Bergeser 10 Jadi Kita Duplikasi Garis Garis Semua Dan Jarak 10 Dari Garis Original Kita Masukkan Angka 10 Kita Pilih Yang Mana Di Offset Nah 10 Enter Atau Diklik Di bawah Juga Karena Sudah Terekam History Gak Usah Diketik 10 Lama Untuk Semua Atas Oke Oke Next Kita Lihat Perintah Berikutnya Oke Kita Delay Atau Buang Garis Garis Yang Gak Diterlukan Dengan Rim Seperti Biasa Kita Blok Dulu Semua Garis Garis Aktif Harapkan Krim Garis Garis Siang Oke Skip Nah Sekarang Ada Pilat Lagi Nih Pilat Kita Udah Latihan Kemarin Nah Kali Ini Kita Pilat Dengan Radius 5 Jadi Kita Panggil Dulu Dulu Pilih Pilat Nya R Untuk Pilih Enter Kita Masukkan Terus Kita Pilih Garis Mana Yang Akan Kita Pilat Cuma Ada Dua Kalau Untuk Latihan Ini Oke Next Oh Udah Ya Berarti Tinggal Masukkan Dimensinya Dimensi Siapa Aja Itu Kita Cek Target Gambar Produknya Oke Dikaren Yang Apalagi Ini Dikaren Atas Dikaren Bawah Sebuah Radius Radius Jadi Oke Kita Ambil Yang Diameter Ya Kan Diameter 40 Karena Diminta Dimensi Diameter Yang Luarnya Radius Saja 3,5 Sori Geng Ya Ini Juga Yang Filed Juga Sama Lingkaran Yang 20 Juga Kita Masukkan Garis Dimensinya Oke Jadi Sampai Dilat Yang Sembilan Ini Saya Pikir Kalian Sudah Bisa Menggambar Dua Dimensi Yang Bentuknya Sudah Mulai Rumit Yang Kebanyakan Busur Lingkaran Bagaimana Menghubungkan Antara Lingkaran Dengan Lingkaran Lingkaran Dengan Garis Dengan Menggunakan Busur Tantan Radius Tadi Dan Sebagainya Dimensi Megulat Yang Berikutnya Nanti Kita Akan Coba Lagi Yang Mungkin Kelihatannya Agak Rumit Tapi Begitu Dikerjakan Dengan Mengikuti Panduan Yang Telah Disiapkan Ternyata Wah Tidak Terlalu Juga Ternyata Ini Pastikan Dimensinya Biar Bener Ujung Garis Dengan Ujung Garis Kita Jadikan Titik Acuan Untuk Dimensi Karena Nanti Kelihatan Berbeda Nanti Dengan Target Gambar Kerja Kita Jadi Ini Jaya Seperti Ini Coba Kita Su Wah Ini Bergeser Sedikit Kita Hapus Dulu Jadi Pastikan Dia Betul Betul Mengenal Di Titik Pusat Oke Lompas Kita Ambil Ujungnya Lagi Pastikan Betul Betul Ujung Kita Cek 97 Yang Tadi 96 9 Oke Itu Aja Mungkin Latihan Kita Untuk Hari Ini Kita Lanjut Lagi Mungkin Minggu Depan Dengan Tiga Jenis Latihan Berikutnya Tentunya Latihan Berikutnya Tingkat Kerumitannya Lebih Daripada Untuk Latihan Hari Ini Oke Itu Saja Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Dengan Tiga Latihan Lanjutan Selamat Mencoba Terima Kasih Palah Tiga Terima kasih telah menonton!